Jemaah Haji KBIHU Multazam bersiap untuk melaksanakan Tawaf Ifado yang merupakan rangkaian rukun haji. Sedari pagi mereka telah bersiap di depan hotel untuk menuju ke Masjidil Haram setelah menuntaskan rangkaian kuncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Minah. Tidak ada kata yang dapat diucapkan oleh Jemaah Haji KBIHU Multazam selain ungkapan syukur kepada Allah SWT. Betapa tidak langkah mereka dalam menapaki setiap rangkaian ibadah di Tanah Suci tidak lepas dari pertolongan Allah. Sehingga sampai dengan saat ini mereka masih diberikan kekuatan lahir dan batin serta kesehatan yang baik untuk menyelesaikan ibadah lainnya sebelum kepulangan ke tanah air. Seperti terlihat pada momen tahlil dan doa bersama yang dilaksanakan oleh Jemaah. Dengan khusus mereka membaca zikir, tahlil, solawat, hingga wirid yang mengagumkan asma Allah. Doa bersama kali ini dipimpin oleh Kiaya Haji Mustaqim Basyari. Dalam pesannya beliau menyampaikan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah. Salah satunya dengan diberikan kelancaran selama menjalankan rangkaian puncak haji mulai awal hingga akhir. Kesokan harinya Jemaah KBIHU Multazam sedari pagi telah berkumpul di depan hotel untuk menunggu bus yang akan mengantar mereka ke Masjidil Haram. Kali ini mereka akan melaksanakan tuaf ifado secara bersama-sama. Tuaf ifado merupakan bagian dari rukun haji. Untuk itu seluruh Jemaah wajib melaksanakannya setelah melaksanakan lempar jumroh akobah dan tahlil di Minah. Alhamdulillah, tuaf ifado dapat dilalui Jemaah KBIHU Multazam dengan lancar. Mereka pun bersyukur dapat menjalani rangkaian tuaf dengan sempurna. Dimulai dengan mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali putaran, kemudian sa'i yakni berlari-lari kecil antara bukit sofa ke Marwah. Tidak hanya itu, sebagai ungkapan syukur atas nikmat Allah yang tak terkira, Jemaah Haji KBIHU Multazam juga melaksanakan kurban hewan ternak. Pelaksanaan kurban di salah satu rumah potong hewan di kota Mekah. Meskipun sunnah, Jemaah KBIHU Multazam tetap bersemangat mengikuti kurban di Tanah Suci. Hal itu semata untuk mengharapkan pahala dan keridoan Allah atas ibadah yang telah mereka kerjakan. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.